Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavis Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep Pepes ikan Disini aku pakai ikan ikan tuna ya Tapi Flavis boleh kok pakai ikan emas Pakai ikan yang lain-lain Sesuai dengan seleranya Flavis Ini karena kebesaran aku potong menjadi 2 bagian Dan kemudian kesiapkan bahan lainnya Disini aku pakai kemangi Nah kemangnya segemgem aja Kemudian ada daun jeruk Kurang lebih 10 lembar Ada daun salem 4 lembar Ada serai 2 batang kemudian dipotong-potong Dan ada cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis Nah setelah itu kita siapkan bumbu halusnya Disini ada setengah sendok makan ketumbar Kunir kurang lebih 6 cm Ada bawang merah 12 cm Ada kemiri 4 putih Dan ada bawang putih 4 cium Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan ulekan ya Supaya rasanya lebih sedip-sedip gimana gitu Setuju gak sih Flavis? Kalau masak pakai ulekan bumbunya itu lebih enak rasanya Nah kalau sudah setengah halus Tambahkan gula pasir Garam dan juga penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah Kita akan ulek lagi sampai nanti bumbunya menjadi benar-benar halus Nah setelah itu baru nantain kita ratakan ke ikannya Nah caranya seperti ini Ambil bumbu yang sudah tadi kita haluskan Kemudian balurkan ke daging ikannya sampai benar-benar rata Seperti ini ya Nah kalau sudah nanti kita diamkan kurang lebih 10 menit Supaya bumbunya lebih meresap Oke Nah setelah ini siapkan daun pisang Kemudian di atas dan pisang kita toto Ada daun salam Kemudian ada kemangi Dan juga ada cabai rawit Dan juga tomatnya Jangan lupa dan jeruknya juga gak boleh lupa Ada masrehnya ya Nah kalau sudah kita letakkan ayam tadi Kita bumbuin ya Kemudian di atasnya kita tambahkan lagi kemangi Dan juga tadi ada daun jeruk Sereh, tomat Dan juga cabai rawit Nah cabai rawitnya kalau mau nanti rasanya lebih beres Dipotek ya Ini aku gak potek karena supaya untuk aroma aja Kemudian kita bungkus Secara bungkusnya seperti ini Kita gulung kemudian Pinggirnya kita kunci ya Menggunakan tusuk gigi Nah jangan lupa nanti di bagian sisi sebelahnya Juga akan kita kunci menggunakan tusuk gigi Nah jangan lupa nanti kita bungkus semuanya sampai habis Setelah ini baru akan kita kukus Nah siapkan dandang Kemudian letakkan Letakkan pepesnya di atas dandangnya Dan kita akan kukus selama 1 jam ya Nanti kalau misalnya airnya sudah mendidih Apinya dikecilin ya Supaya benar-benar tanak banget Nah ini hasilnya setelah dikukus selama 1 jam Kita dinginkan Kemudian Flapis boleh simpan di dalam kulkas Ataupun mau langsung di maem Nah kalau mau maem Jangan lupa dipanggang dulu ya Nah disini aku mau panggang Pakai wajan dari Revelda Flapis Nggak usah khawatir Nggak harus pakai grill pan ya Pakai wajan ini juga Kalau misalnya sudah panas Masukkan pepesnya Kemudian jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya benar-benar merata Sempurna Dan wanginya itu bisa enak banget Nah kalau kira-kira sudah matang Sekarang matikan rompor Dan kita akan angkat Ini enak banget Flapis Di maem pakai nasi anget Apalagi pepesnya juga masih anget Pokoknya enak banget Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flapis kasih hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya Dadah